Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman teman-teman aku hari ini mau bikin sarapan nasi goreng ya teman-teman sebenarnya bukan sarapan ya dibilang sarapan ya belum makan mungkin makan siang kali ya ini aku mau bikin nasi gorengnya pakai bumbunya ada bawang merah ini tadi aku ulek kasar ya teman-teman sama cabai cabai-rabai campur teman-teman terus ini nasi goreng spesial ya karena aku pakai telur 4 ini super enak dan gurih ya teman-teman terus tambahannya ini pakai daun bawang nanti rasanya pasti mantul ya teman-teman harusnya ini kalau ada teri medan ini lebih gurih ya teman-teman ini bumbunya mau aku rakit semuanya ya ini cabainya mau aku ulek kasar dulu teman-teman nah ini bumbunya aku ulek kasar ya teman-teman ini pakai bawang merah bawang putih banyak soalnya kalau bawang merah sama bawang putihnya sih cuma satu cuma bawang merahnya banyak itu bikin gurih nasi gorengnya ya terus ini lanjut potong-potong daun bawang daun bawangnya juga pakai banyak karena ini suami aku doyan daun bawang jadi sengaja aku bikin banyak ya daun bawang ini kita buarkan buangnya nih uya ya teman-teman kita tutup gurih daun bawangnya selamat menikmati 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 ini aku lanjut ya teman-teman lagi bikin gudai moccacino untuk yang tadi orang pakai kerudung beli gudai moccacino polos teman-teman terus tuh ponakanku juga beli gudai moccacino pekerjaanku kayak gini teman-teman capek sih setiap harinya masak, berjualan kedebegan capek tapi ya aku jalanin aja ya teman-teman jalanin dengan ikhlas kalau lagi musim panas ya alhamdulillah dagangan esnya rame, capek ya gak apa-apa aku jalanin juga ini ada yang esnya gak di blender juga es batunya jadi cuman gula sama air sama ini milo di blender es batunya ini cuman diaduk-aduk aja ya ini aku lanjut lagi beresin minuman lagi teman-teman ini ngelarin minuman botol-botolan yang tadi ya teman-teman teman-teman agak lama ya kalau beresin minuman teman-teman soalnya sambil ditata yang yang habis jadi yang tinggal dikit dipinggir-pinggirin yang banyak dikedepanin gitu ya teman-teman alhamdulillah minuman yang di sokes juga laku apalagi kalau pas cuaca panas alhamdulillah laku juga ya teman-teman ini aku lanjut beresin minuman yang di sokes kecil ya teman-teman yang sokes satunya lagi jadi ini untuk sokes yang satunya lagi khusus untuk minuman gelas-gelasan terus yang di bawah itu aqua gelas sama coca-cola fanta sama sprit untuk rak yang kesatu kedua itu aku untuk susu-susuan yang botol sama yang susu-susu kotak ya teman-teman ini dikit lagi selesai ya teman-teman jadi kalau udah selesai aku biasanya istirahat sambil nungguin orang pada belanja ya teman-teman ini tinggal oasis gelas yang paling bawah aku beresinya oasis gelas itu muat setengah teman-teman jadi setengah itu aku taruh di dalam semua sebenarnya kalau oasis gelas itu udah gak boleh harga 500 ya tapi karena yang beli itu kebanyakan anak-anak yang pada lewat sama pemulung kadang seringnya jadi aku masih hargain harga 500 sebenarnya udah untung tipis teman-teman alhamdulillah ini udah selesai semua ya beres-beres minuman di showcase ya teman-teman ini ada sisa setok jadi untuk nanti malam sebelum nutup diberesin lagi